Nah, ibu coba lihat ini ya. Ini gambaran rahim, dan yang putih ini adalah dinding bagian dalam rahim. Nah, ini terjadi penebalan karena ini putihnya banyak kuya. Jadi ini disebut dengan penebalan dinding rahim dalam bahasa awam atau dalam bahasa medis, Hiperplasia Endometrium. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi haidnya itu menjadi lama dan banyak. Nah, jadi penyebabnya ini, Hiperplasia Endometrium ini penyebabnya macam-macam. Dan penanganannya juga nanti sesuai dengan penyebabnya. Nah, jadi penyebab dari Hiperplasia atau penebalan dinding rahim ini bisa karena gangguan hormon. Misalnya orang-orang yang menjelang menopos itu kadang-kadang sering ya gangguan hormon. Kemudian yang kedua, bisa juga karena adanya infeksi atau peradangan. Bisa juga karena adanya tumor sebangsa polip atau sebangsa miom-miom yang kecil ya di dalam rahim. Atau bisa juga ini sebangsa gejala terjadinya kanker. Misalnya kanker endometrium atau yang lainnya. Jadi penanganannya juga tergantung dari penyebabnya itu. Hal yang harus kita lakukan pada kasus perdarahan haid yang lama, perdarahan haid yang banyak dan adanya penebalan dinding rahim ini menurut saya yang terbaik adalah kita lakukan kuret sebenarnya. Kuret biopsi atau kuret PA namanya. Nah, tujuan kuret ini adalah untuk kita mengikis penebalan ini. Kita kikis sehingga nanti perdarahannya berhenti. Jadi untuk mengobati ini tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua ini adalah untuk diagnostik. Diagnostik itu maksudnya begini. Yang kita kuret ini nanti jaringannya akan kita ambil sebagian, kita bawa ke laboratorium dan kita periksakan. Nanti kita akan tahu dari situ ini jenis kelainannya apa. Apakah penebalannya ini karena gangguan hormon? Atau karena infeksi? Atau sebangsa tumor? Atau memang gejala kanker? Nah, penanganan kita nanti akan kita sesuaikan dengan hasil pemerisaan dari laboratorium tersebut. Ada yang bisa hanya dengan obat-obatan misalnya. Kalau misalnya gangguan hormon atau infeksi kita berikan obat sesuai dengan gangguan dan infeksinya. Kalau misalnya tumor ya kita lihat apakah perlu pengangkatan rahim misalnya. Pada kasus-kasus yang ganas mungkin gejala kanker misalnya itu kan harus kita melakukan pengangkatan rahim. Nah, jadi penting sekali pada kasus gangguan haid yang lama yang banyak dibanding dengan hiperplasia indometrium atau penebalan dinding rahim seperti ini menurut saya kita perlu melakukan kuret biopsi atau kuret PA tadi. Agar kita tahu penyebab pastinya dan agar kita tahu penanganan sesuai dengan penyebabnya. Nah, jadi penanganannya bisa tuntas dan si ibu bisa sembuh tanpa harus kambuh-kambuh lagi gangguan haidnya. Itu ya bu ya. Inilah cerita tentang penebalan dinding rahim yang disertai dengan gangguan haid. Terima kasih. Terima kasih.